Pertama, Portugal harus menerima kenyataan pahit setelah kalah dari Jerman dengan skor 24 pada laga lanjutan Grup F Euro 2020. Bertanding di Allianz Arena, Portugal sejatinya mampu tampil menggigit terlebih dahulu lewat gol yang diciptakan melalui kaki Cristiano Ronaldo di menit ke-15. Namun sayang usaha Cristiano Ronaldo tersebut terasa tak berarti, pasalnya setelah itu Cristiano Ronaldo CS harus menyaksikan gawangnya dibobol 4 kali oleh Jerman. Portugal sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol yang dibuat Diogo Jota, manfaatkan asis dari Cristiano Ronaldo. Namun gol dari pemain Liverpool itu tak bisa menghindarkan tim berjuluk Selecau das Quinas itu dari kekalahan. Meski memperoleh hasil minor, namun kredit khusus mungkin diberikan kepada Cristiano Ronaldo atas usaha yang diberikannya kepada laga itu. CR7 sukses membuat publik sepak bola dunia berdecak kagum dengan proses terjadinya gol pertama Portugal. Banyak kemudian yang bertanya bagaimana bisa seorang pemain berumur 36 tahun masih mampu berlari dengan sangat kencang. Bahkan Cristiano Ronaldo masih mampu meraih kecepatan 32 km per jam pada laga tersebut. Mega bintang Juventus itu diketahui melakukan sprint dari kotak penalti sendiri menuju ke gawang timnas Jerman. Dikutip dari ESPN Plus, pemain bernomor punggung tujuh itu hanya melakukannya dalam waktu kurang dari 15 detik saja. Sprint kilat yang dilakukan Ronaldo memudahkan rekan-rekannya yang lain untuk membuka ruang. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang ikut maju ke depan sukses memecah konsentrasi lini belakang der Panzer. Diego Jota yang mengontrol bola tanpa kesulitan memberi umpan manis ke CR7 untuk membuat gol perdana tim Asuhan Fernando Santos di laga yang berlangsung di Allianz Arena itu. Sekedar informasi, Cristiano Ronaldo juga sempat mengeluarkan kecepatan berlari yang menempu jarak 92 meter dalam waktu 10 detik dengan kecepatan 33,12 km per jam. Kerehan itu dicapainya saat Juventus melawan Napoli September 2016 silam. Mengutip dari Opta, satu gol yang dicetak Ronaldo ke gawang Jerman ternyata membuat namanya kini sejajar dengan ex-striker di Mansaf, Miroslav Kloss, dalam daftar pencetak gol terbanyak dari Eropa dalam turnamen Mayo. Ronaldo tercatat sudah mencetak total 19 gol di pentas Euro dan Piala Dunia, sama dengan catatan gol Kloss bersama Jerman di turnamen Akbar. Berkat asisnya kepada Diego Jota, Cristiano Ronaldo juga sukses menempatkan dirinya berada di posisi kedua sebagai pencetak asis terbanyak Euro. Butuh satu asis lagi bagi Ronaldo untuk menyemakan posisinya dengan legenda Republik Ceko, yakni Karel Poborski, sebagai pencetak asis sepanjang masa pada pagelaran Euro. Sungguh sebuah catatan luar biasa bagi sosok pemain berusia 36 tahun. Oge Futbolista menarik untuk ditunggu kejutan apa lagi yang akan ditorehkan oleh Ronaldo pada ajang Euro kali ini. Akankah dirinya mampu membawa Portugal melaju ke final atau hanya berakhir di fase grup? Jangan lupa sampaikan tanggapan kalian di kolom komentar.